Halo, selamat datang pada video tutorial kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai wildcard, baik bintang maupun tanda tanya, yang digunakan pada fungsi count, count if di sini. Jadi, kita ingin menghitung data berdasarkan kriteria yang mengandung unsur yang kita inginkan. Di sini akan dibahas mengenai asterix dan question mark, tanda tajak. Oke, sabar ya. Oke, kita mulai dari tanda bintang dulu ya. Nah, di sini ada skenario. Skenario 1, tolong jumlahkan jika kriteria range, Ini kita kriteria range ya. Diawali dengan kata pada kriteria. Nah, ini saya sudah punya sel kriteria ya. Biar gampang nanti itunya. Jumlahkan. Maka saya akan bikin rumusnya. Count if range. Ya, saya pagar koma. Sesuai dengan kriteria. Saya kasih tanda ini. Nah, di sini Hasilnya 5 ya. 5 ya. Dia akan menghitung jumlah Jumlah data di kriteria range jam Diawali dengan kata jambu ya. Ini kata jambu nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kalau saya ganti misalnya jadi Jeruk ya. Saya tambahin nanti. Wait. Jeruk. Nah. Hasilnya 2 ya. Coming from jeruk ini. Ini ya. Nah. Kalau saya kasih kata Bata Resultnya juga 2. Coming from Batak dan Batang. Seperti saya bilang ini. Mengandung unsur kriteria. Batak mengandung Huruf Bata. Batang juga mengandung Huruf Bata. Makanya dia Terhitung Sebagai Data yang Diinginkan. Oke. Lanjut ke Skenario kedua. Ya. Kita ingin Menjumlahkan Ini rumusnya Dengan rumus yang sama. Kita ingin Menjumlahkan Data Di kriteria range Yang Diakhiri dengan Kata yang Kita inginkan. Oke. Nah. Di sini Nilainya 2. Ya. It coming from Bali And the other one is Bali ini ya. Ada 2 di sini ya. Nah. Kalau misalnya kita coba Let's put Coba sampling yang lain. Apa ya. Di mana yang ada? Air 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 Coba air ya. Atau monyet Air 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 Ada berapa? Air 1 Ya. Karena yang diakhiri oleh air Hanya 1 Oke. Oke. Bisa dipahami ya. Nah. Skenario yang Berikutnya Adalah Saya ingin Menjumlahkan Berapa sih Jumlah data Yang Mengandung Ya. Kriteria yang saya inginkan. Mengandung itu berarti Di tengah-tengah. Di antara. Ya. Pokoknya ada di antara Di antara sel inilah. Misalnya. Oke. Saya ingin Di antara berarti Harus ada Free character Di sini. Ya. Dan character Kita inginkan. Let's say Satu dulu lah ya. Satu dulu. Eh. U lah. Extreme nih. Ini banyak pasti harusnya ya. Yang ada U-nya. Dar Uis ada 11. Oke. Coming from Kita cek ya. Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas. Oke. Ada 11 data Yang ada U-nya. Ya. Sekarang kita perkecil lagi ya. Saya mau U Jadi hanya tiga. Ya. Coming from Satu Dua Mana satu lagi. Ayo cari. Cannot find Another The other U-uk-uk-uk This one. Oke. Cukup dipahami. Oke. Nah. Sekarang kita beralih ke Question mark yang lain. Yang ke Apa Wild card yang lain. Yaitu Question mark. Ya. Oke. Nah. In prinsip Sama. In prinsip Sama. Cuma bedanya adalah Dia Ya. Dia juga harus memiliki Jumlah karakter yang sama. Oke. Nah. Sebagai contoh. Ini Ini Saya Oke. Rumusnya Count ya. Oke. Yang pertama adalah Saya ingin Ya. Menghitung Ya. Berapa jumlah data Ya. Yang diawali dengan 2, 5, 1 2, 5, 1 Diawali. Dan memiliki 9 karakter. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya. Jadi total karakternya Dia 9 ya. Ya. 3 tambah Question mark 6 Jadi 9. Resultnya 1 1 coming from where? Coming only from This Data Ya. Starting with 251 Then it has 9 Karakter In it. Oke. Nah. Misalnya saya kurangin Ya. Jadi 8. Oke. Hasilnya 2 2 datang dari Ini Dan Ini. Ya. Yang ini Kenapa tidak? Karena ini Berisi 6 karakter Tidak Sesuai dengan Parameter Yang menggunakan Question mark. Jadi kalau Question mark itu Dia itu Pure akan mencari Hanya Data yang memiliki Digit yang sesuai Which is 8 digit Di sini ya. Nah. Sekian ada kedua Ya. Kita ingin menghitung Ya. Berapa jumlah data Yang diakhiri Ya. Dengan Kriteria yang kita inginkan Dan memiliki Jumlah karakter Yang sama. Nah. Misalnya Saya ingin Mencari Berapa sih jumlah data Ya. Berapa jumlah data Ya. Yang diakhiri oleh 1, 2, 3, 4. Diakhiri oleh 1, 2, 3, 4. Nah. Ini ada 1, yang diakhiri ya. 2, 3, Ayat 4. Tapi kenapa Hasilnya 3? Karena Kalau kita Testing Land-nya Ya. Dia ini Ada 8 karakter. Maka hanya Ini aja. Which mean 3. Benar. Oke. Nah. Cukup dipahami. Oke. Nah skenario yang terakhir Adalah Kita ingin menghitung Berapa jumlah data Ya. Yang Kita miliki Di kriteria range Yang memiliki data Di antara Ya. Maka Question bugnya Ada di depan Dan ada di belakang Misalnya Saya pengen Yang Mengandung 5, 1 Ya. Ini 5, 1 1 Free karakter Lagi. Nah. Coba Tahu ya. Ini saya tes dulu. Ini ada 8 belum? Ini ada 8. Nah ini 4. 4 tuh Dari mana aja nih? Oke. Kita hitung ya. Ini 1 2 Mana lagi? Ini Ini enggak ya. 3 4 Ya. Coba Masih warna hijau Masih warna hijau dulu Biar kata-nya. Nah. Yang ini kenapa enggak? Ini 9 karakter. Ini kenapa enggak? Ini 6 karakter. Ini 8 karakter Kenapa enggak? Nah. Karena dia itu Bukan Digit keduanya Yang 5 Tapi dia digit ketiga Yang 5 Makanya enggak Sesuai dengan Kriteria kita Oke. Semoga dapat dipahami Semoga bermanfaat Dan Semoga bertemu lagi Pada video kami berikutnya Selalu Jaga kesehatan Dan Salam Salam Selamat menikmati Selamat menikmati